Halo sahabat entrepreneur, bertemu dengan saya lagi, Witi M. Prabowo. Hari ini saya ingin berbagi kepada Anda, jika Anda suka olahraga, renang sepeda atau lari yang lain, Anda memerlukan alat untuk memantau keamanan Anda, yaitu heart rate atau jantung. Kualitas heart rate bisa Anda bangun dari, kalau misalnya Anda lebih rutin, maka heart rate Anda akan lebih kuat. Salah satunya untuk melatih heart rate lagi, Anda berlatih untuk mencoba interval, atau lari di gunung, ataupun di tanjakan, itu melatih heart rate. Nah, mungkin juga Anda bisa melatih heart rate Anda pada saat Anda berlari, belajar untuk mengatur nafas, seperti menarik nafas dan membuangnya tidak terlalu cepat. Mungkin 2-3 kali hitungan, dengan... Seperti menarik nafas dan membuangnya tidak terlalu cepat. Mungkin 2-3 kali hitungan, dan Anda lepaskan dengan santai. Jangan tergesa-gesa Anda melepaskan nafas dan menarik nafas terlalu cepat. Pada saat berlari, ataupun berenang, ataupun bersepeda, maupun olahraga yang lain. Kontrol di nafas itu juga mempengaruhi ke heart rate Anda. Salah satu untuk mengataui heart rate yang bagus, sebelum Anda berolahraga atau race, pastikan tidur Anda cukup. Karena kalau tidur Anda kurang, heart rate Anda akan cenderung lebih tinggi. Nah, bagaimana kita memerlukan heart rate untuk di dalam olahraga? Memantau. Kenapa Anda perlu memantau heart rate Anda di dalam olahraga? Salah satunya, heart rate atau detak jantung Anda, kalau tinggi, ya itu akan mengancam nyawa Anda. Rumusnya bagaimana? 220 dikurangi dengan usia Anda. Nah, kenapa saya pada saat berolahraga selalu saya ada jam yang memantau heart rate saya? Nah, di sini ada sensor, ada sensornya untuk melihat heart rate Anda. Di baliknya ini ada sensor, sehingga kita bisa mengetahui berapa heart rate kita live sekarang ini. Ataupun histori, pada saat kita lari, berapa kilometer, berapa puluh kilometer, Anda bisa melihat semua heart rate-nya ini. Nah, ada banyak pilihan jam yang Anda bisa dapatkan untuk melihat heart rate ini tadi. Nah, ada seperti Fitbit, ada seperti merek TomTom, ataupun mungkin iPhone, iWatch juga mengeluarkan, Samsung Gear juga ada. Nah, kebetulan saya sangat senang dengan Garmin. Saya puas menggunakan Garmin. Saya menggunakan Garmin Fenix 3 HR. HR maksudnya heart rate di sini. Nah, strap saya ini saya ganti dengan Fenix 5. Nah, karena melepasnya tinggal gampang aja. Seperti ini, dan saya mengganti warna dari jam tersebut. Kalau kita mau pasang, tinggal kita pasang, selesai. Nah, ini kita gunakan pada jam kita setiap hari, pada tangan kita setiap hari. Pastikan cukup kencang di dalam Anda memakainya, supaya tekanan heart rate-nya lebih presisi atau lebih pas. Selanjutnya, Anda bisa pantau untuk pasang setting, jangan sampai melebihi batas. Contoh, usia Anda usia 30 tahun. Heart rate Anda maksimal 220. Dikurangin usia, yaitu maksimal heart rate Anda di 190. Anda langsung setting alarm di jam Anda, 190 dia akan bergetar. Jadi, karena kita nggak tahu pada saat kita berlari atau race, kita nggak tahu heart rate kita setinggi apa. Nah, jam ini akan membantu memantau kegiatan jantung Anda, supaya tidak melebihi batas. Tentunya itu sangat keamanan untuk Anda pada saat berolahraga. Setuju nggak? Nah, mungkin banyak teman Anda juga cerita, Wah, hati-hati loh, kalau olahraga berlebihan, nanti kita lihat banyak yang jatuh, banyak yang meninggal, banyak yang seperti ini, itu. Nggak. Yang terpenting adalah Anda tahu datanya. Kenapa orang sampai cedera? Kenapa orang sampai jatuh di dalam berolahraga? Kenapa Anda sampai... Kenapa Anda melihat banyak orang panik pada saat... Jadi, kalau Anda sudah mengerti tentang data berolahraga, Anda jangan pernah takut lagi berolahraga. Jika Anda menyukai channel saya ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Dan jangan lupa juga share kepada teman-teman Anda. Oke, sampai berjumpa lagi. Salam hebat luar biasa!